Kali, Pak, lho? Itu tiap hari kadiwnya, Pak, berartinya, Pak? Boleh-boleh. Itu sama anakmu udah lama lagi, malah ketemu. Sekarang, mah, udah hampir lebih tiga tahunan. Malah ketemu. Iya. Kangen, tuh, Pak. Ya Allah, asep. Meskipun kondisi beliau seadanya, sosok yang satu ini tidak takut kekurangan. Karena senantiasa berbagi. Apa yang menjadi sumber pendapatannya? Hal inilah yang membuat Iki ingin menemuinya. Nama saya Ahmad, umur 75 tahun. Pekerjaan saya, dagang bubur sum-sum, keliling tiap hari. Pendapatan saya, rata-rata Rp30.000. Kalau lagi rame, bisa nyampe Rp50.000. Kalau ada yang beli satu mangkok atau satu plastik, Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah buat saya, buat nganapkahan istri saya, buat bayar kontrakan, buat tahan hidup sehari-hari, karena saya tidak mau membelani anak saya, karena saya jauh. Selain itu, saya ingin menjaga hubungan baik dengan para pembeli. Karena sumber rejeki saya dari para pembeli. Jadi hari ini, saya lagi tidak ada kegiatan, dan kebetulan lagi santai banget. Jadi Iki berinisiatif untuk bertemu dengan tim Berbagi Rizki, dan ngobrol-ngobrol tentang sosok-sosok inspiratif. Jak, ini kan di jendela sedekah ini, nah, gue tuh tertarik sama yang ini nih, kebapak ini. Bapak itu ya? Pak Ahmad kayaknya. Nah, cuma disini infonya kayaknya dia di Radio Dalem. Tapi gue pengen kayak, kita harus cari tahu dulu, bapak itu benar-benar dimananya di Radio Dalemnya, dimananya alamat yang ininya, baru kita samatin ke sana. Oke, oke. Kalau gitu, boleh cari tahu lebih dalam lagi nih, kebapak ini. Dan akhirnya Iki langsung ngobrol dengan tim Berbagi Rizki untuk bertemu dengan beliau. Halo semuanya. Ini saya sekarang mau menuju ke rumahnya kakek Ahmad. Ini sebenarnya cuacanya lagi hujan, tapi walaupun hujan, nggak menghalangi niatan saya, dan juga tujuan saya ingin bertemu dengan kakek Ahmad. Jadi sekarang kita mau menuju ke rumahnya. Arah mana sih, kak? Sini ya? Bubur sum sum ini? Iya, kak. Eh, bapak tahu kakek ini nggak? Kakek Ahmad, dia juga kalau nggak salah juara bubur sum sum. Tahu, bapak? Tahu, pak. Kenal? Kenal. Tahu tempatnya? Tahu. Boleh dianterin nggak? Tahu. Tapi ini gimana? Nggak apa-apa? Tahu. Oh, yaudah. Ayo, ayo. Ayo, dimana? Ketika Iki berjalan menuju kontrakan Bapak Ahmad, Iki bertemu dengan seseorang yang profesinya sama, berjualan bubur sum sum. Dan akhirnya Iki mau ngobrol bersama beliau untuk mencari tahu info tentang Bapak Ahmad. Yang mana, pak? Ini? Kontrakan tuh ini? Eh, waspah. Ada nggak? Nggak ada, ada juga. Ini apa? Belanja bahan apa? Jualan sum sum? Sudah lama, pak, kenal sama apa? Sudah lama. Terus Bapak montrakannya di mana? Di sini. Sama Pak Ahmad. Ketika melihat kondisi tempat tinggal Bapak Ahmad, Iki cukup prihatin dan juga sedih. Bisa dibayangkan Bapak Ahmad harus tinggal di tempat sekecil itu. Tapi membayar? Bayar. Bayar, bayar. Tapi udah kenal sama Pak Ahmad kan udah lama ya? Udah lama. Baik tuh orangnya. Udah berapa tahun coba kenal sama Pak Ahmad? Berapa tahun? Nah, ada tuh. Terus 10 tahun. Sama ya, jualan lain. Eh, salam Pak. Pak Ahmad. Alhamdulillah. Pak Pak U, makasih ya udah nganterin. Itu kasihan atau takut. Iya, iya. Makasih, Pak. Makasih. Dari mana, Aset? Tadi lagi memang mencari alamat Pak U sini? Eh, Pak Ahmad ke Pak U, dari mana? Saya lagi belanja. Belanja apa ini? Coba boleh lihat. Buat bikin bubur. Bubur sum-sum ya? Iya, iya. Kepribadian beliau yang sangat rendah hati. Dan Iki bisa melihat dari cara beliau berbicara, cara beliau melihat Iki. Iki boleh masuk? Iki masuk. Boleh, mau lihat? Iya, masuk. Sambil mau ngobrol juga. Emang nggak tuh, Pak U? Iya, Pak U. Udah lama jual ngobrol? Kurang lebih ada 20 tahunan gitu. Di sini, Teh? Di sini, iya. Udah dimulai datang ke sini, Teh udah? Di sini, iya. Di sini. Nah, terus di sini, Teh tinggal tidur sama siapa aja? Sama UU. Dua? Iya. UU itu orang? Orang sama satu kampung, sama kakek. Iya. Keluarga dimana tuh? Di Garut. Di Garut. Semuanya? Iya. Kalau pulang berapa tahun sekali? Ya Allah, Asep. Kadang-kadang ya, Asep. Satu bulan, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Kurang satu bulan. Tapi kita tetap. Maren kan kalau pulangnya butuh okos. Iya, kan tenang. Itu Asepnya. Berarti nunggu dulu modal buat pulang. Iya, iya. Pernah nggak gitu? Enggak pulang gara-gara gak ada uang? Pernah, Asep. Pernah. Pertama kali tuh kenapa bisa sampai ke Jakarta kemana? Jadi KKT kan punya anak satu. Iya. Sebelum dewasa. Ada yang ngajak kerja di Luwuk Lingko. Kerjanya di Kebun Karet. Itu sama anakmu udah lama aja gak ketemu? Sekarang mah udah hampir lebih tiga tahunan. Ketemunya? Iya. Bisa dibayangkan bagaimana rindunya seorang Bapak Ahmad kepada anaknya? Telepon lah masih ada. Alhamdulillah. Sebenarnya. Bapak sehat. Alhamdulillah. Jangan mikirin Bapak itu ini. Dan Bapak juga masih bisa nyari. sama BTS. Giang mikirin Bapak. Uang mikirin Bapak. Terima kasih.